Tusuk kundai pusaka jilid empat. Cepat jago budiman itu loncat keluar gelanggang. Begitu pedang disarungkan ia segera mengangkat kedua tangannya memberi hormat. Serunya dengan lantang, bohengte benar-benar sakti, aku mengaku kalahlah. Selamat ku haturkan kepada bohengte sebagai bengcu baru. Aku si orang syutiat rela menjadi pengiringmu saja. Ucapan tiat molek itu seperti bunyi halilintar di siang bolong. Saking kejutnya akan kejadian yang tak disangka-sangka itu, sekalian hadirin menjadi bungkam semua. Siapapun tak percaya bahwa tiat molek secara tiba-tiba dikalahkan sekiat. Dan pula hanya terpapas secabik lengan bajunya, masakan begitu mudah sudah mengaku kalah. Sekiat sendiri pun merasa heran. Tapi dikarenakan serangan sekiat itu memang luar biasa bagusnya dan tipu daya tiat molek untuk berpura-pura kalah itu pun teramat indahnya, maka tiada seorang pun yang mengetahui siasatnya itu. Bahkan sekiat sendiri pun kena dikelabui. Ia mengira bahwa secara beruntung sekali dapat mengalahkan lawan. Jurus pengpokius yao yang kugunakan tadi adalah jurus yang mengandung resiko besar. Jika ia gunakan geraki HWLiantian, mengangkat api, menyuluh langit, karena tubuhku. Mengapung di udara aku tentu sukar menghindar. Kesalahannya tadi ialah ia tak seharusnya menjulurkan pedang lempang ke muka. Ah, menilik ilmu pedangnya yang amat sakti itu, mengapa tiba-tiba ia bisa berbuat kekeliruan? Apakah memang diriku sudah diberkai untuk menjadi bengcu hingga dalam saat-saat yang genting itu lawan berbuat kesalahan demikian sekiat mengadakan analisa dalam hatinya? Hal itu disebabkan karena ia tahu bahwa serupa dengan dirinya sendiri, tadi tampaknya tiat molek itu amat bernafsu sekali untuk merebut kedudukan bengcu. Sudah tentu ia tak mengetahui, kalau tiat molek itu memang sengaja mengambil putusan untuk mengalah. Setelah tersadar dari termenungnya, sekalian orang gagah sama membatin, ya, dalam kedudukannya itu, jika karena kealpaan kecil sampai menyebabkan kekalahannya, sudah tentu tiat molek sungkan untuk melanjutkan pertempuran. Sebagai seorang ksatria tentu ia mengaku kalah. Lama sekali para orang gagah itu sama merasa gegetun atas kekalahan tiat molek. Malah, ada juga yang penasaran, mengapa tiat molek sampai gunakan jurus yang begitu telolnya. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur, tiat molek sudah mengaku kalah dan pengangkatan sekiat menjadi bengcu itu sudah pasti. Suasana sunyi yang meliputi gelanggang pertempuran itu, tiba-tiba dipecahkan oleh hiruk pikuk dan sorak-sorai yang gempar. Rombongan Kerian Ho dan rombongan Li Tian Go sama berbondong-bondong datang memberi selamat kepada sekiat. Pihak rombongan Kim Kenia, walaupun masgul, tapi atas dorongan tiat molek pun maju untuk memberi selamat kepada anak muda itu. Melihat itu, diam-diam tiat molek bergirang dalam hati. Pikirnya, pengalahanku itu ternyata tepat. Jika aku yang menjadi bengcu, tak mungkin segenap hadirin akan memberi selamat dengan tulus hati sebagaimana sekarang terhadap sekiat. Toan Heksia pun tak ketinggalan maju memberi selamat. Sekiat segera mengembalikan. Pokiam kepadanya sambil mengaturkan terima kasih. Kemudian bengcu baru itu berkata, Toan Hyante, ada dua orang sahabatmu juga datang kemari. Apakahkah sudah menjumpai mereka belum? Tapi entah sahabat yang mana Heksia balas bertanya. Berbareng dengan kata-katanya itu, Ang Ili Hiap Luhang Jiu ikut pada Shin Tian Hiong. Datang memberi selamat kepada sekiat. Memandang sejenak kepada nona baju merah itu, Tiba-tiba terkilas sesuatu dalam hati sekiat. Sungguh tak kunyana sama sekali bahwa aku bisa berhasil menjadi bengcu. Dan sekalian kawan-kawan sama memberi dukungan. Mereka begitu hiruk pikuk kacau. Entah dimanakah kedua sahabatmu tadi? Tapi jangan gelisah, Sebentar mereka berdua tentu akan mencarimu juga kata sekiat kemudian kepada Heksia. Di sana Yak Bwe sedang berbisik perlahan-lahan kepada In Nyo, Cici In, Kiong Hai, Kiong Hi Kiong Hai artinya memberi selamat. Sudah tentu muka In Nyo Mar menjadi merah dibuatnya. Ia berseru, Kiong Hai untuk apa? Si dia telah menjadi bengcu tanpa merusak perhubungan dengan Tiat Siok Siok. Apakah ini tak layak kuberi Kiong Hai sahut Yak Bwe? Kong Hai, Kiong Hai juga kepadamu. In Nyo balas mengaturkan hormat. Apa yang kau Kiong Hikan tanya Yak Bwe dengan keheranan. Kiong Hai untuk pergabungan kalian berdua pada hari ini. Itu lihatlah, Diamu juga sedang memberi selamat pada Sekiat. Mengapa kau tak lekas-lekas menjumpai dia ke sana kata In Nyo? Tapi waktu Yak Bwe arahkan matanya ke sana, Dilihatnya si Nona baju merah tengah berdiri merapat pada Hiksya, Yak Bwe segera jebikan bibir dengan marahnya. Aku tak sudi ke sana serunya dengan banting-banting kaki. In Nyo mau tertawa, kau adalah tunangannya yang sah, Yang resmi, mengapa takut pada Nona itu? Siapa bilang aku takut padanya Yak Bwe menggeram? Habis mengapa kau tak berani menemui dia kata In Nyo Dengan setengah mengejek, setengah membakar hatinya. Benar juga Yak Bwe kena dibikin panas hatinya. Ia biarkan saja ditarik berjalan oleh In Nyo. Nona lu itu berhati lapang, ramah terhadap orang. Belum tentu ia mempunyai apa-apa dengan Sekiat. Harap kau jangan terburu ngambek dulu, Kata In Nyo pula sambil tertawa. Saat itu di tengah gelanggang sudah ramai sekali. Penuh dengan orang yang mondar-mandir kian kemari mengelilingi Sekiat. Belum Nyo dan Yak Bwe berhasil mendekati ke tempat Sekiat, Tiba-tiba terdengar ada orang berseru, Hai, cuaca begini cerah, Di langit tiada awan sama sekali, Mengapa mendada ada suara guntur? Kedua Nona itu turut mendengarkan. Benar juga lapat-lapat seperti ada guntur menggelegar. Tidak, itu bukan suara guntur, Tapi seperti bunyi genderang tentara negeri tiba-tiba Hiong Kiguan, jago tua yang menjadi juri dalam pertandingan babak terakhir tadi, Menyeletuk. Dia seorang veteran, jago kawak, Yang kenyang dengan pengalaman bertempur melawan tentara negeri. Baru saja ia berkata begitu, Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Segumpal asap yang berwarna hitam kebiru-biruan melayang ke udara. Datangnya bola asap itu dari kaki gunung. Itulah Choa Yamcian atau panah hular api yang dilepas oleh kawanan Kaulo, Anak buah, dari gunung Kim Kenya. Choa Yamcian itu diperuntukkan memberi tanda jika ada bahaya datang. Selagi sekalian orang menduga-duga, Dua orang taubak, kepala liaulo, Berlari-lari datang sambil melambai-lambaikan bendera merah. Selaka, pasukan tentara negeri menyerbu kemari teriak mereka. Seketika gemparlah orang-orang gagah di gelanggang situ. Mereka sama menggertek gigi dengan marah. Di sana-sini segera terdengar orang memaki-maki. Tentu ada pengkhianat yang membocorkan tentang rapat kita ini seru seseorang. Jahanam, mereka hendak mengadakan razia untuk menangkap kita ada seorang lain yang mendamprat. Bagus, kebetulan sekali mereka datang. Kita cincang mereka sampai hancur lebur untuk selamatan hari pengangkatan bengcu kita teriak seorang lagi dengan gagahnya. Sekiat segera meredakan mereka, harap saudara-saudara jangan panik. Kita lihat dulu keadaan mereka, baru nanti kita atur perlawanan. Sementara itu genderang berbunyi memecah angkasa. Bendera berkibar-kibar seperti lautan pelangi. Tentara negeri bagaikan air bah sudah menyerbu datang. Sekiat dan tiap molek memperhatikan dengan seksama. Tentara yang datang itu ternyata bukan serdadu biasa. Mereka sama mengenakan baju perang yang lengkap. Garang dan tegar-tegar tampaknya. Jelas mereka itu terdiri dari empat buah pasukan. Mereka melakukan penyerangan dalam formasi mengurung bersama. Pasukan mereka amat rapi, bergelombang datangnya, tapi tidak kacau. Pimpinannya tentu seorang yang mempunyai bakat Tai Chiang, Jenderal, Jemerlang. Sekalian orang gagah yang berkumpul di atas Gunung Kim Kenya itu memang rata-rata. Mempunyai kepandayan silat tinggi, pun sudah beberapa kali bertempur dengan tentara negeri. Tapi rasanya mereka belum pernah menghadapi gelombang serangan dari pasukan negeri yang begitu besar jumlahnya dan bagus disiplinnya. Walaupun ada beberapa orang yang masih gembar-gembor mengumpat caci, tapi diam-diam mereka itu sebenarnya gentar juga. Kawan-kawan, kita yang hadir sekarang benar gagah berani, tapi mereka hanya mengandalkan keberanian saja. Kebanyakan belum pernah mendapat latihan kemiliteran. Dikhuatirkan sukar menghadapi serangan tentara negeri seperti kali ini, diam-diam sekiat membuat analisa dalam hati. Baru ia membayangkan hal itu, tentara negeri sudah maju. Kini mereka sudah berhasil mencapai setengah bagian gunung. Tiad Molek terbeliak kaget. Pasukan yang datang dari sebelah utara dan selatan itu, yang satu membawa bendera bertuliskan huruf Chin dan yang lain membawa bendera berhuruf Uti, nyata kedua pasukan itu adalah pasukan Gilim Kun, istana, yang dipimpin oleh Chin Siang dan Uti Lem. Diam-diam tiad Molek mengeluh. Dahulu sewaktu ia masih bekerja sebagai wisu, pengawal istana, ia bersahabat baik sekali dengan Uti Lem dan Chin Siang. Siapanya nakini ia harus berhadapan dengan mereka sebagai musuh. Sekiat kerutkan alis. Ujarnya kepada tiad Molek, ah, ternyata mereka itu adalah pasukan Gilim Kun dari Tiang An. Menilik gerakan mereka yang sedemikian besarnya itu, pastilah ada pengkhianat yang membocorkan pertemuan kita kepada pihak kerajaan. Anak muda itu berhenti sejenak lalu menyambung pula, karena musuh dipersiapkan rapi, turut pendapatku lebih baik kita mundur saja. Meskipun dengan berbuat begitu kita akan korbankan markas Shin Toako di sini, tetapi kekuatan induk kita masih dapat diselamatkan. Setelah nanti kekuatan kita tersusun kuat, kita akan gempur mereka lagi. Bagaimanakah pendapat Toako? Tiad Molek juga mempunyai pikiran begitu. Ia menyatakan persetujuannya. Tapi belum saja kata-katanya selesai, pasukan musuh dari arah timur dan barat sudah menyerbu datang. Pasukan dari sebelah timur itu bukan pasukan Gilim Kun. Pemimpinnya seorang tua yang berwajah merah, itulah Yeo Bok Lo, musuh besar dari Tiad Molek. Ayah Tiad Molek dibunuh oleh orang Shio itu. Sementara pemimpin pasukan dari sebelah barat adalah Gou Beng, Yang, Tong Leng atau pemimpin pasukan GW Etok Lem dari Tian Seng Su. Jika bertemu musuh besar, orang tentu menjadi beringas. Walaupun setuju untuk mundur, namun begitu melihat Yeo Bok Lo, Tiad Molek menjadi lupa segala. Serentak ia memburu maju dan berseru, bagus, bangsat tua, kiranya kau belum mampus. Aku Tiad Molek memang hendak mencarimu. Tiad Toako, kembalilah dengan terkejut sekiat buru-buru memanggilnya. Tapi Tiad Molek tak mau menghiraukan lagi. Yang tiba lebih dahulu ternyata pasukan berkuda dari Chin Siang. Kuda mereka kuda pilihan, maka dapat mendaki naik dengan cepat. Serta tiba, mereka lalu menghambat jalannya Tiad Molek. Kedatangan Chin Siang ke situ itu, sebenarnya bukan atas kehendaknya sendiri. Tian Seng Su mengirim laporan rahasia kepada pihak kerajaan, mengatakan bahwa pada hari itu benggolan-benggolan perampok dan penyamun dari berbagai aliran akan mengadakan pertemuan di Gunung Kim Kenya. Hal itu merupakan suatu ketika baik untuk merazia mereka. Agar gerakan rahasia itu berhasil bagus, Tian Seng Su minta pihak kerajaan suka mengirimkan pasukan Gilim Kun untuk membantunya. Pihak kerajaan terpaksa meluluskan. Pertama, untuk merebut hati Tian Seng Su, seorang warlord, panglima daerah yang berkuasa besar. Kedua, karena kawanan penyamun itu merupakan pengganggu keamanan negeri. Dengan mengadakan pertemuan besar, mereka tentu akan mengadakan gerakan rahasia yang membahayakan negara. Dengan pertimbangan itu, mau tak mau pihak kerajaan lalu mengirim pasukan pilihan Gilim Kun. Dan memang jalannya kehidupan manusia itu serba aneh. Seperti sudah suratan nasib, Qin Xiang dan Uttilem yang diwajibkan untuk memimpin pasukan Gilim Kun itu. Sudah hampir sepuluhan tahun, Qin Xiang tak pernah bertemu dengan Tiat Molek. Maka mereka menyangka sama sekali kalau bakal berjumpa lagi dalam keadaan yang begitu. Keduanya sama merasa tak enak hatinya. Dengan suara pelahan mungkin, Qin Xiang berseru, Tiat Heng Teh, mengapa kau menyiksa diri? Di dalam kawanan penyamun? Kini kawanan dorna sudah dibersihkan dalam kalangan kerajaan. Lebih baik kau ikut aku kembali ke tiangan lagi. Dengan segenap jiwa raga, aku sanggup melindungi dirimu. Sahut Tiat Molek, masing-masing orang mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Maaf, Xiaote tak dapat meluluskan titah To'ako itu. Apabila To'ako suka mengingat akan persaudaraan kita yang lalu. Harap To'ako suka beri jalan pada Xiaote. Nanti bila Xiaote sudah dapat melakukan pembalasan sakit hati, Xiaote lah menyerahkan diri untuk memenuhi harapan To'ako. Saat itu pun Jobok Lo sudah tampak mendatangi. Masih jauh ia sudah berteriak, bangsat itu adalah kepala penyamun Kim Kenya, Tiat Molek. Qin To'i, jangan lepaskan dia, aku segera datang. Apa boleh buat terpaksa Qin Siang pura-pura marah, bentaknya, baik, karena kau tolak nasihatku yang baik, lihatlah senjataku. Pemimpin Gilim Kun itu segera ayunkan sepasangkan, senjata gada bersegi banyak. Waktu Tiat Molek menangkis, barulah ia mendusin bahwa sahabatnya itu sebenarnya tak bermaksud menyerang sungguh-sungguh. Nyata Qin Siang hanya gunakan lima bagian dari kepandainya saja. Tiat Molek juga bukan orang yang lupa sahabat. Ia tak mau menyerang sungguh-sungguh. Hatinya merasa gundah. Pun Qin Siang serupa perasaannya. Ia tak kurang sulitnya. Tak mau melepaskan Tiat Molek, juga tak ingin melukainya. Sungguh suatu kedudukan yang serba sulit. Dalam pada itu, Utti Pak, saudara Utti Lem, sedang congklangkan kudanya mendatangi. Sembari angkat pian, ia berseru, kepala penyamun yang merampok kuda negara berada di sana. Ha, tecu dari Kim Kenya juga di sana. Cinto aku, ringkus bangsat itu. Si berangasan Utti Pak itu ternyata bukan orang tolol. Dalam saat-saat yang genting dapat juga. Ia menemukan akal. Dengan seruan itu, ia kasih jalan pada Qin Siang agar Tiat Molek bisa bebas. Rupanya Qin Siang tahu juga akan maksud si berangasan itu. Ya, ya, kita lebih penting tangkap tawanan itu. Yulo Sian Sing, ku serahkan orang ini kepadamu supaya kau mendapat pahala. Ia pura-pura hantamkan senjatanya, lalu bersama Utti Pak maju ke muka, menerjang barisan penyamun. Kini Tiat Molek mendapat kesempatan untuk berhadapan dengan musuh besarnya. Dengan menggerung keras, ia menyongsong Yoboklo dengan serangan jurus Latbik Hoasan atau menhantam sekuat-kuatnya gunung Hoasan. Sebenarnya jurus Latbik Hoasan itu merupakan jurus ilmu permainan golok. Bahwa Tiat Molek sudah gunakan pedang dengan jurus ilmu golok, adalah karena ia sangat bernafsu sekali untuk menyerang musuh itu. Yoboklo menghadapinya dengan tangan kosong. Sekali kakinya berputar, ia lantas mainkan ilmu pukulan Cip Poh Tui Hun Chiang Hoat. Tangan kiri merangsang untuk menampar gigir golok lawan, berbareng tangan kanan menghantam dada Tiat Molek. Jika senjata orang tertampar, Yoboklo sedianya terus akan gunakan gong Ciu Jip Poh Jin, dengan tangan kosong merebut senjata lawan. Tapi serta tenaga keduanya saling beradu, tangan Yoboklo segera berdarah. Dan sekali ujung pedang Tiat Molek diputar, kembali telapak kaki Yoboklo tergurat luka. Untung tadi pedang Tiat Molek sedikit condong karena kena ditampar lawan, jadi posisi pedangnya pun mendoyong. Jika tidak, telapak kaki orang Ciu itu tentu sudah kutung. Dahulu sudah beberapa kali Yoboklo bertempur dengan Tiat Molek. Dan setiap kali tentu dialah yang menang angin. Maka mimpi pun tidak dia bahwa dalam gebrak pembukaan saja ia sudah menderita luka. Kejut orang Ciu itu tak terperikan. Beberapa tahun tak berjumpa, ternyata kemajuan anak ini bertambah pesat sekali diam-diam ia harus mengakui. Tapi Tiat Molek juga tak kurang getarnya, bangsa tua ini umurnya sudah mendekati tahun 1970-an. Tahun, tapi ia sanggup menyambut serangan pedangku dengan tangan kosong. Jika aku tak menang dari tenaga kemudaanku, mungkin aku benar-benar bukan tandingannya. Waktu bertempur lagi, keduanya sama-sama tak berani memandang rendah. Karena menderita luka lebih dulu, Yoboklo tetap yang rugi. Waktu Geol Beng yang datang dengan pasukannya, ia lantas membantu Yoboklo. Betapapun lihainya Tiat Molek, namun karena musuh banyak jumlahnya, jadi ia tetap terkepung. Tapi Sekiat sudah keluarkan perintah untuk mundur. Tapi karena melihat Tiat Molek terkepung, orang-orang sebawahan lama dari keluarga TOU dan anak buah Kim Kenya, tak mau berpeluk tangan. Dengan gagah berani mereka menyerbu tentara negeri. Tapi anak buah pasukan Gilim Kun itu sama mengenakan baju perang dari besi. Pula mereka itu sudah terlatih baik untuk berperang secara massal, gelombang besar. Sebaliknya kawanan orang gagah dari Loklin itu hanya mahir dalam ilmu silat perseorangan. Sekalipun setiap orang sanggup melawan sepuluh musuh, namun menghadapi gelombang serangan dari empat jurusan, mereka tetap kewalahan juga. Toan Hyante, lekas bantu Tiat Syok-Syokmu keluar dari kepungan. Minta dia supaya suka memikirkan keadaan keseluruhannya dan lekas turut kita mundur buru-buru Sekiat meneriak Kihiksya. Habis itu ia berseru keras, selama gunung masih menghijau, masakan takut tak memperoleh kayu bakar. Teng Lo Chiam Pua, Tuto Asyok, harap kalian pimpin kawan-kawan dari lain-lain tempat. Dan mundur ke belakang gunung. Shin Che Chu, pimpinlah anak buah Kim Kenya melawan di bagian tengah, Kei Tian Ho, kau dan aku yang memotong di bagian belakang. Sekalian orang gagah yang mendengar perintah itu, sama taat. Mereka anggap komando Beng Chu baru itu tepat sekali. Tetapi masih ada beberapa orang yang bawa maunya sendiri. Bertempur secara perseorangan. Lebih-lebih anak buah dari gunung Huihao Usan, Yan San Che dan Kim Kenya. Mereka baik sekali dengan Tiat Molek, seperti saudara sehidup semati. Mereka hanya curahkan perhatian untuk menolong Tiat Molek. Perintah Sekiat tadi dianggapnya sepi saja. Melihat itu hati Sekiat merasa kecewa dan girang. Kecewa karena ia masih kalah berwibawa dengan Tiat Molek. Ya, maklum, karena baru saja menjabat Beng Chu. Girang sebab ia mengetahui ciri kelemahan Tiat Molek, yakni kekurangan toleransi, kesabaran, Tiat Molek masih mudah dipengaruhi oleh rasa sentimen kemarahan. Ini bukan martabat dari seorang pemimpin besar. Selintas timbul dalam hati Sekiat untuk melepas budi, maka begitu mencemplak seekor kuda tegar, ia lantas menerjang maju. Anak buah Kim Kenya saat itu tengah dikepung pasukan Gilinkun. Mereka dicerai-beraikan oleh tentara kerajaan itu sehingga tak dapat saling bantu. Kesitulah Sekiat menyerbu. Pakaian. Baja dari Gilinkun berat dan tak tembus senjata tajam, Tapi dengan permainan pedang yang lihai, Sekiat selalu dapat menusuk tepat ke bagian tenggorokan mereka yang tak terlindung itu. Dalam beberapa kejap saja robohlah berpuluh-puluh anggota Gilinkun. Dengan begitu dapatlah Sekiat menolong anak buah penyamun yang sudah tercerai berai itu. Bukankah kau ini bos Sekiat yang merampas kuda milik kerajaan tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Menyusul seekor kuda putih menerjang tiba. Penunggangnya seorang Opsir bermuka hitam. Orang dengan kudanya, merupakan suatu warna yang amat kontras sekali. Opsir itu bukan lain ialah kakak dari Uttilem, Leongkitwi Uttipak. Serta saling merapat, Uttipak segera ayunkan pianya menyabat, Sekiat berseru memuji dan balas menusuk dengan pedang. Waktu Uttipak hendak menangkis, secepat kilat Sekiat putar arah pedangnya, menusuk kuda putih lawan. Jurus serangan itu disebut Likong Siaciok, Likong memanah batu. Ujung pedang menusuk kepala kuda. Tapi Uttipak pun bergerak sebat sekali. Hampir pada waktu berbareng, ia pun sudah balikan pian menampar leher kuda Sekiat. Kuda terjungkal roboh dan Sekiat terlempar. Kini kedua-duanya sama-sama tak berkuda lagi. Sayang, sayang. Kepandayanmu begitu hebat, mengapa mau jadi penyamun teriak Uttipak? Memang aku tak berhasratkan pangkat. Hal itu pernah ku katakan kepada adikmu sahut Sekiat. Ya, pertempuranmu dengan adikku di Gunung Pak Bongsan telah ku ketahui. Terima kasih atas kemurahan hatimu kepadanya. Turut kepantasan, seharusnya aku lepaskan kau, tapi aku masih ada sedikit ketidakpuasan. Tempo hari dengan tangan kosong kau dapat merebut senjata pian adikku. Maka kini jika aku tak menempur kau sampai beberapa puluh jurus, kau tentu menganggap ilmu permainan pian dari keluarga Utti hanya sebegitu saja kata Uttipak. Sekiat mengucapkan beberapa patah kata merendah. Segera Uttipak mainkan piannya untuk mengurung tubuh Sekiat. Terpaksa Sekiat melayani dengan hati-hati. Ternyata permainan ilmu pian dari Uttipak itu jauh lebih lihai dari adiknya. Kalau sewaktu berhadapan dengan Uttilem, Sekiat dapat menang dengan hanya memakai tangan kosong. Tapi sekarang walaupun menggunakan pedang, namun ia hanya dapat bermain seri saja melawan Uttipak. Kedua jago itu bertempur dengan serunya. Kalau Uttipak beringas dan tangkas, adalah Sekiat bermain dengan tenangnya. Sinar-sinar pedangnya seperti mat terantai yang melingkar-lingkar laksana hujan deras. Keduanya sama kuat dan gagah. Melihat jalannya pertempuran itu, diam-diam Sekiat menjadi sibuk sendiri. Di sana Tuan Hik Siap pun mengamuk laksana banteng ketaton. Ia berlincahan dengan ginkangnya yang hebat. Menusuk ke sana, menabas ke sini. Pagar berlapis yang merupakan pasukan musuh itu, tak dapat berbuat apa-apa terhadap anak muda itu. Setempo ia menyelingap masuk di antara barisan tentara, lain waktu ia berloncatan melampaui kepala para opsir musuh. Dalam beberapa kejap saja ia sudah berhasil menerjang masuk ke dalam kepungan tentara yang memagari Tiat Molek itu. Di dalam barisan yang mengepung Tiat Molek itu terdapat Tio Boklo, G.O. Beng Yang Dan. Belasan busuk kelas satu yang menjadi orang sebawahan Tian Seng Su. Menurut penilaian, pasukan pengepung itu jauh lebih kuat dari pasukan Gilinkun. Dalam kesempatan waktu Tuan Hik Siap melambung ke udara, ia segera gunakan jurus Gin Ho Siaing atau Bima Sakti, Sungai Bintang, meluncurkan bayangan. Ujung pedangnya langsung mengancam Yoboklo. Waktu Yoboklo menghindar ke samping, terdengarlah dua kali jerit ngeri. Dua orang busu yang berada di kanan kiri Yoboklo, sudah tembus tenggorokannya. Kiranya jurus Gin Ho Siaing itu mempunyai tiga gerakan berisi tenaga penuh. Sinar pedang berubah menjadi lingkaran jaring yang tertebar. Dalam lingkaran seluas satu tombak persegi, musuh tentu akan termakan binasa. Lihainya bukan kepalang. Yoboklo menggeram marah. Sekaligus ia menghantam kedua pelipis Hik Siap dengan sepasang tangan. Saat itu Hik Siap baru saja turun ke tanah. Sudah tentu tiap molek menjerit kuatir, cepat ia hantankan pedangnya ke tengah untuk menahan pukulan Yoboklo itu. Tapi ternyata Hik Siap dapat bergerak luar biasa sebatnya. Ia sudah secepat kilat menyerang tiga kali. Angin sambatan pedangnya menampar ke muka lawan. Tapi ternyata Yoboklo itu seorang jago kawakan yang kenyang pengalaman. Dengan tenang sekali, ia gerakan kedua. Tangannya untuk memelah diri dan menyerang. Dalam sekejap saja ia sudah dapat memecahkan serangan Hik Siap tadi. G.O. Beng yang buru-buru menghampiri. Lo Chiu Po An Kin atau pohon tua melingkarkan. Akar adalah jurus yang dimainkan G.O. Beng yang untuk menyapu kaki Hik Siap. Tetapi dengan berlincahan macam anak kecil men loncat tali, tiga kali serangan Pian beruntung dari G.O. Beng yang itu selalu hanya menyambar lewat di bawah sepatu Hik Siap saja. Dalam pada itu Hik Siap telah berputar diri dan membentaknya. Bagus, kau benar-benar kaum budak yang ganas, biar ku bunuhmu dulu. Cik Cian Lem atau lurus menuding ke arah langit selatan, adalah jurus yang ditusukan. Hik Siap. Ujung pedangnya menyusup ke dalam lingkaran Pian dan terus menusup ke muka orang. G.O. Beng yang tersipu-sipu gunakan gerak lengkungkan pinggang menanam pohon liau. Sembari tekuk pinggang ia gelincirkan kakinya. Dengan susah payah barulah ia dapat lolos dari tusukan Hik Siap. Namun bagaikan bayangan melekat, Hik Siap memburu dan menyusuli pula dengan serangan yang bertubi-tubi. Beng yang menjadi sibuk bukan buatan. Sebagai tongleng dari pasukan G.O. Tok Lem, sudah tentu Beng yang mempunyai kepandayan silat yang tinggi. Hanya karena pernah kecundang satu kali oleh anak muda itu, maka belum-belum ia sudah mempunyai rasa takut terhadap Hik Siap. Rasa takut merupakan halangan besar bagi orang tengah bertempur. Karena takut, permainannya menjadi tak wajar. Terhadap serangan Hik Siap itu, ia hanya dapat menangkis, sama sekali tak mampu balas menyerang. Melihat itu, Yobok Lo buru-buru berteriak, gunakan Te Hang Tu dan Liu Xing Ji untuk menghadapinya. Te Tong Tu artinya ilmu permainan golok dengan bergelundungan di tanah. Sedang Liu Xing Ji adalah senjata banderingan yang diikat dengan rantai. Te Tong Tu khusus untuk membabat kaki orang, sedang Liu Xing Ji menyambar-nyambar di udara untuk menghantam batok kepala musuh. Ternyata dalam rombongan busuh itu, ada empat orang murid Yobok Lo. Berkat dilatih Yobok Lo, ada dua orang muridnya yang mahir dalam ilmu Te Tong Tu dan dua orang lagi yang pandai menggunakan Liu Xing Ji. Terhadap musuh yang lihai ginkangnya, kedua senjata itu paling cocok digunakan. Tapi ginkang Hik Siap terlalu tinggi untuk diserang oleh kedua senjata itu. Dari bawah golok. Tak dapat mengenai kakinya, dari atas Liu Xing Ji tak mampu menghantamnya. Tapi sekalipun begitu, Hik Siap terpaksa harus menjaga diri. Dan karena itu tekanan yang diderita Gio Beng Yang menjadi kendur juga. Kini rasa takut Beng Yang pun mulai hilang. Tiang pian atau ruyung panjang segera dikembangkan dengan hebat. Di bawah teriakan dan bantuan para busuh, kini ia berbalik menjadi menang angin. Tiba-tiba di barisan tentara negeri terbit kekacauan. Dua orang pemuda menerjang maju. Menyusul terdengar suara kelintingan. Seorang nona baju merah tampak berlarian datang. Itulah Sip Hun Leng Lu Hang Ji Yu. Orangnya belum tiba, senjata rahasianya sudah melayang. Seperti telah disebutkan di atas, senjata rahasianya itu berupa kelintingan emas yang besarnya hanya seperti jari telunjuk. Jika tak digunakan, dipasang pada ujung bajunya sebagai perhiasan. Kini ia timpukan kelinting-kelinting emas itu sebagai senjata rahasia. Suaranya berkelintingan menusuk telinga. Timpukan Lu Hang Ji Yu bukan sembarang timpukan melainkan mengarah jalan darah orang. Seketika beberapa orang busuh sudah bergelimpangan roboh. Selaka, si Hun Leng dari keluarga Lu beberapa busuh yang kenal akan kelintingan istimewa itu segera berteriak kaget. Mendengar itu, paniklah barisan busuh. Mereka desak-mendesak larikian kemari untuk menyelamatkan diri. Pada lain kejap, kedua pemuda tadi pun sudah menerjang datang. Kiranya mereka bukan lain ialah Yak Bwe dan Inyo yang menyaru sebagai lelaki. Yak Bwe yang tiba lebih dahulu, segera membabat ke bawah. Salah seorang yang menyerang Hiksia dengan ilmu golok Tetong Chu tadi, segera tak berkutik lagi. Kini setelah berkurang tekanannya, Hiksia segera kisarkan kaki dalam gerak Ilhing Hoanwi, pindah bentuk ganti tempat. Begitu Seng kaki melangkah, orang satunya yang menyerang dengan Tetong Chu tadi ikut terpijat remuk tulang punggungnya. Terima kasih Hiksia berpaling ke arah Yak Bwe Sraya berseru. Dan saat itu Yak Bwe pun tengah memandangnya. Empat metu saling beradu. Hiksia terkesiap. Rasanya ia seperti sudah pernah bertemu dengan pemuda itu, tapi lupa. Lupa ingat ia di mana. Apalagi di medan pertempuran yang dasyat seperti kala itu, tak sempat lagi ia menggali ingatannya. Wut, wut, tiba-tiba terdengar banderingan menyambar kepala Hiksia. Walaupun sekarang ia tak perlu khawatir lagi, namun tak boleh ia tinggal diam saja. Ia njot tubuhnya ke atas untuk menyambar rantai Liu Xingjui. Sudah tentu orang itu tak dapat menandingi tenaga Hiksia. Sekalai dibetot, Liu Xingjui itu terlepas dari tangannya. Setelah merebut Liu Xingjui musuh, Hiksia segera timpukan ke arah Liu Xingjui musuh. Kedua yang tengah menyambar datang, terang saking kerasnya hantaman Hiksia, orang kedua yang menyerang dengan Liu Xingjui itu sampai jungkir balik. Begitu merangkak bangun cepat-cepat ia lantas ikut jejak rawannya untuk melarikan diri. Inio dan Yak Bwe lintangkan pedang untuk menyambuti sebatang pian Bengyang. Dengan begitu dapatlah Hiksia kesempatan untuk menghajar kedua penyerangnya yang menggunakan Liu Xingjui tadi. Kemudian anak muda itu berputar diri dan menyerang Bengyang kembali. Satu persatu saja sebenarnya Gou Bengyang itu bukan tandingan Hiksia, apalagi ditambah dengan Inio dan Yak Bwe berdua. Kret, pantat Bengyang termakan sebuah tusukan pedang. Tanpa banyak pikir lagi, orang si Gou segera angkat kaki seribu. Bagus, Toan Xiaoko, ilmu pedangmu sungguh hebat. Jurus Kim Kian Tokiap tadi indah. Sekali tiba-tiba Liu Hangjiu kedengaran memuji. Ternyata Nona itu pun sudah dapat menerjang ke dekat Hiksia. Tadi waktu pertama kali mendengar mulut Hiksia mengucapkan terima kasih kepadanya, perasaan hati Yak Bwe seperti dimabuk sarinya madu. Apakah ia belum mengetahui diriku? Ai, kali ini kau tentu tahu betapa kesetiaan hatiku padamu pikirnya. Tapi kini demi Liu Hangjiu muncul ke dekat Toan Hiksia dan bahu merapat bahu bertempur melawan musuh, sejenak pun Hiksia tak mau berpaling kemari lagi. Hati Yak Bwe menongkol sekali. Bagus, kau masih pura-pura tak kenal padaku diam-diam ia mendamprat. Namun saat itu, masih dalam pertempuran, maka Yak Bwe pun tak dapat menumpahkan kemarahannya dan terpaksa hanya mengikut di belakang anak muda itu untuk menggempur musuh. Hangjiu kembali memetik tiga buah kelinting emas. Sekali ayunkan tangan, ketiga kelinting itu segera melayang merupakan bentuk huruf V. Yang atas menghantam jalan darah Taiyang Hiat di pelalipi Sio Boklo, yang di tengah mengarah jalan darah Hianki Hiat di dadanya dan yang bawah mengancam jalan darah Hoan Tiam Hiat di ujung paha orang itu. Tetapi iblis Sio itu hanya tertawa dingin saja, haha, mutiara sebesar biji beras, masakan dapat memancarkan sinar terang. Dua buah jari tangannya dijentikan, kakinya ditendangkan dua buah kelinting yang melayang. Ke arah pelipis serta paha segera terpental balik. Sedang kelinting yang menghantam ke dadanya dibiarkan saja. Tering, kelinting itu membentur dada tapi bukan Yoboklo yang roboh melainkan kelinting itu sendiri yang membal balik. Kiranya Yoboklo telah menyakinkan ilmu lindung Kim Jong Toh. Jangan kata hanya sebuah kelinting kecil, sekalipun pedang dan lain-lain senjata tajam, tak nanti mampu melukai dirinya. Kalau tadi Hang Jiu mengirim ketiga buah kelintingnya dalam bentuk huruf V, satu di atas, dua di bawah, pun kini Yoboklo mengirimnya kembali juga dalam bentuk huruf tersebut. Tapi, bedanya, timpukan Hang Jiu tadi hanya mengeluarkan bunyi kelintingan, adalah sekarang tamparan Yoboklo itu sampai membuat kelinting-kelinting itu bersuara rius sekali. Entah berapa kali lipat kerasnya dari timpukan si Nona tadi. Selagi Hang Jiu masih meragu tak berani lekas-lekas menyambuti kelinting itu, dengan tangkas sekali Hiksia sudah hulurkan tangannya dan menyanggapi terus diterimakan kepada yang empunya. Wajah Hang Jiu kemerah-merahan, serta merta ia berbisik mengucapkan terima kasih. Ya BWE yang mengikuti di belakang mereka, tahu akan kejadian itu. Ia merasa girang tapi pun agak kecut hatinya. Girang karena Hang Jiu sudah memperlihatkan isinya yang sebenarnya. Nyata kepandayan Nona itu tak jauh bedanya dengan dirinya. Tapi mendongkol karena Hiksia telah menolong Nona itu dengan mesanya. Sebenarnya senjata rahasia kelinting emas dari Lu Hang Jiu itu termasuk golongan tokoh persilatan kelas 1. Tapi celakanya, kali ini ia bertemu dengan Yobok Lo. Ilmu Kim Jong Toh yang diakinkan orang Sio itu merupakan ilmu penunduk dari senjata rahasia termasuk yang dimiliki Hang Jiu itu. Namun walaupun tak takut akan senjata kelinting dari Hang Jiu, Yobok Lo tetap gentar akan serangan pedang Tiat Molek. Di saat ia bergerak untuk menghalau serangan kelinting tadi, Tiat Molek sudah membarengi dengan sebuah tabasan. Hampir saja ia kena tertabas. Adalah setelah pontang panting berjungkir balik sampai 3 kali, barulah ia dapat menyelamatkan diri. Tiat Molek hendak mengejarnya tapi Hiksia segera meneriaki, Tiat Toako, sekiat menyuruhmu kembali. Jika kau tak mau balik, saudara-saudara kita tak mau mundur. Tiat Molek tersadar, serunya ya, benar, tak boleh karena diriku seorang sampai membuat celaka semua saudara-saudara. Ia berputar diri untuk membuka jalan keluar. Karena Yobok Lo dan Giyobeng yang sudah menyingkir, tak ada lain orang lagi yang mampu menahan terjangan Tiat Molek. Dalam beberapa kejap saja kepungan dari kawanan busu itu telah menjadi bobol. Pada saat itu, sekiat dan Utipak telah bertempur sampai 30 jurus lebih. Melihat Tiat Molek sudah meloloskan diri, sekiat menjadi sibuk. Utipak selalu mendesaknya dengan seru. Awas, terimalah pianku bahkan tiba-tiba Utipak mementak keras raya menyerang. Hebat! Ternyata ia mainkan salah satu jurus yang paling ganas dari ilmu permainan piankuimo piankuwat, yakni yang disebut pethang ihawet tiongqiu atau hujan dan angin dari delapan penjuru bertemu di tiongqiu. Ribuan sinar pianku, benar-benar seperti badai meneru gelombang mendampar. Bagus seru sekiat. Ujung pedang dijungkatkan ke atas, tiba-tiba ia melambung ke udara dan gunakan jurus tian-tian cuhi yang atau mendonga ke langit membakar dupa. Sinarnya segera berubah menjadi seperti rantai, memagut-magut ke dalam sinar pian. Krak, bret, terdengar dua kali suara. Lengan baju sekiat robek terkena pian, sedang leher baju Utipak pun berlubang termakan pedang sekiat. Dua-duanya menderita kerugian alias seri. Utipak tertawa gelak-gelak, serunya, kau benar-benar lihai. Lain kali kita bertempur lagi sampai 300 jurus. Kiranya karena tahu tiat molek sudah lolos, maka Utipak pun tak mau melibat anak muda itu. Karena Chin Siang dan Utipak sengaja mengalah, maka dapatlah sekiat dan tiat molek bergabung menjadi satu lagi. Beberapa kelompok anak buah penyamun yang masih terkepung dapat juga ditolong mereka. Sekalipun diam-diam Chin Siang dan Utipak memberi kelonggaran pada tiat molek, namun mereka tak kuasa mencegah pasukan Gilinkun yang menggempur barisan penyamun. Anak buah penyamun itu tidak menerima didikan kemiliteran, mereka bertempur sambil mundur. Digempur hebat oleh pasukan Gilinkun, barisan penyamun itu berceceran kalang kabut. Tidak lagi mereka merupakan suatu formasi kesatuan, melainkan masing-masing sama lari pontang-panting menyelamatkan jiwanya sendiri-sendiri. Untung masih ada tiat molek dan beberapa tokoh lain yang melindungi, hingga kerusakan yang dideritanya tidak begitu besar. Pada saat itu kawanan Liaulo dari markas Kim Kenya sudah menghilang semua. Sebelum mundur, dengan memimpin beberapa anak buahnya, Shin Tianhiong membakari belasan tempat di dalam dan di luar markasnya. Api cepat berkobar dengan hebatnya. Tianhiong mempunyai dua maksud dengan melepas api itu. Pertama, jangan sampai tentara negeri mendapatkan barang-barang yang berada di markas. Kedua, kebakaran itu akan dapat menghalangi serbuan mereka. Tiat molek, sekiat, dan lain-lain bertugas untuk melindungi anak buahnya. Setelah anak buah mereka sudah sama lolos, barulah mereka mundur. Tiat molek memandangi api yang berkobar-kobar itu dengan hati kecewa. Akulah yang menjadi gara-garanya hingga markas Shin Toako menjadi korban, katanya. Sekiat menghiburinya, api perjuangan kita takkan padam. Begitu angin musim semi meniup tentu akan berkobar lagi. Asal kita dapat bersatu padu, masakan dikelak kemudian hari kita takkan punya pangkalan yang lebih megah lagi. Mengapa Toako lekas berputus asa? Tiat molek mengiakan. Saat itu api makin besar dan menjalar luas. Hutan yang terletak di muka markas itu, dalam beberapa kejap tentu akan terjilat. Itu berarti jalanan akan putus. Tiba-tiba maka Tiat molek tertumbuk akan pemandangan yang mengejutkan. Jagotua Ban Liutong bersama 7-8 muridnya masih terkepung tentara negeri. Tempat mereka bertempur itu ialah di sebuah tikungan gunung, maka tadi Tiat molek dan kawan-kawan tak melihat mereka. Ban Liutong menggunakan senjata hao dan ciang, tombak berkepala harimau, yang beratnya tak kurang dari tahun 1950-an kati. Usianya sudah hampir tahun 1970-an tahun, namun masih begitu gagah sekali. Sudah belasan serdadu gilin kun yang binasa di tangan jagotua itu. Melihat itu cin siang menjadi murka. Segera ia keperak kudanya menghampiri. Selaka Tiat molek mengeluh kaget. Cepat ia menyambar busur besi dari seorang taubat, terus lari ke sana. Kuda tunggangan cin siang itu pesat sekali. Dalam sekejap saja, sudah tiba di tikungan. Belum merangnya tiba, sepasangkannya sudah menghantam. Ban Liutong coba menangkis dengan tombaknya. Cin siang juga memiliki tenaga pembawaan yang luar biasa kuatnya. Penaganya tak di bawah Tiat molek. Sudah tentu jagotua si ban itu tak kuat menahannya. Krak, begitu berbentur, ujung tombak segera putus. Kan di tangan kiri cin siang didorongkan dan senjata di tangan kanan menghantam lagi. Jangan mencelakai jiwaban Loeng Hiong tiba-tiba terdengar Tiat molek berteriak keras. Menyusul ia lepaskan sebatang anak panah. Anak panah itu menderu-deru menerobos di tengah-tengah tombak dan kan. Itu berarti seperti melerai mereka. Keru ilmu memanah yang lihai disertai tenaga yang luar biasa hebatnya itu, telah menimbulkan kegemparan. Sampai pun kawanan tentara negeri turut bersorak memuji. Melihat lawan tua, yang sudah beruban itu masih dapat menyambut serangannya, cin siang pun tak tega membunuhnya. Apalagi Tiat molek turut memintakan kelonggaran, maka ia memutuskan untuk sekali lagi membeli hati sahabatnya, Tiat molek, itu. Cins yang pura-pura hendak menunjukkan bahwa kudanya kaget karena bidikan panah tadi, maka ia lantas jepitkan. Kedua kakinya keras-keras ke pinggang kuda. Binatang itu sudah terlatih baik. Begitu pinggangnya dijepit oleh Seng Tuan, ia lantas berputar dan mencongklang keras ke lain jurusan. Dengan begitu, Ban Li Utong dan murid-muridnya terhindar dari kewancuran. Kini jago tua itu bersama anak muridnya segera berjuang keras untuk mengundurkan anak buah pasukan Gilinkun. Tapi celakanya dari arah belakang, pasukan GW Etoklem dari Tian Seng Su pun menyerang. Pasukan itu dipimpin oleh tangan kanan Beng Yang yang bernama Pek Siat. Ban Li Utong menjadi beringas. Tombaknya yang kutung separoh tadi, kini digunakan sebagai toya, tongkat. Sepasang golok dari Pek Liat, kena dihantam jatuh. Tapi tiba-tiba jago tua itu menguap. Ia muntahkan segumpal darah segar. Kiranya tadi sewaktu menyambut hantaman Chin Siang, ia sudah terluka dalam. Beberapa anak muridnya buru-buru menyanggapinya. Sudah tentu Tiat Molek tak dapat berpeluk tangan mengawasi kejadian yang mengenaskan itu. Untuk kedua kalinya, ia kembali menerjang masuk ke dalam barisan tentara negeri. Dalam medan pertempuran, yang masih bertempur hanyalah partai Ban Li Utong yang terkepung itu saja. Lain-lain rombongan penyamun, ada yang sudah mundur ke belakang gunung, ada yang lolos dari kejaran musuh. Di sana-sini tampak orang berserabutan lari kian kemari. Suasana di gunung situ, jauh berlainan dengan sebelum pasukan negeri menyerbu ke atas. Toan Hyante, silahkan kau berangkat dulu. Aku hendak menyongsong Ban Longhiong. Nanti aku segera menyusul kata Sekiat. Aku mau ikut sahut Hiksia. Ah, kawan-kawan kita yang masih terkepung hanya beberapa orang saja. Tak usah kita banyak buang tenaga. Luli Hyap dan beberapa saudara itu baru pertama kali ini datang ke Kim Kenya. Mereka tentu tak paham jalanan di sini. Silahkan kau pimpin mereka meloloskan diri dulu. Jangan khawatir, Toan Hyante. Sekalipun musuh berjumlah besar, tetapi belum tentu mereka mampu menghadang aku dan Tia Toako kata Sekiat. Mendengar itu, terpaksa Hiksia mengiakan, baiklah, ku tunggu kalian di sebelah muka sana. Di dalam lautan api yang menggenangi puncak Kim Kenya itu, Hiksia pimpin kawan. Kawannya untuk mencari jalan keluar. Dengan mengitari lautan api itu, ia ajak rombongannya ke belakang gunung. Pasukan Gilim Kun coba mengejar, tapi dibikin kocar kacir oleh senjata rahasia yang ditimpukan Luhang Jiu. Pohon-pohon di dalam hutan yang termakan api itu, tumbang bergelundungan ke bawah. Ini merupakan rintangan bagi musuh. Ditambah pula dengan api yang meranggas maju, pasukan Gilim Kun itu terpaksa hentikan pengejarannya. Setelah terlepas dari pengejaran, rombongan Toan Hiksia tiba di sebuah selat yang terletak di bagian belakang dari gunung itu. Waktu menoleh ke belakang, dilihatnya api menjulang ke langit, tetapi hiruk pikuk teriakan orang sudah tak kedengaran lagi. Memandang sejenak kepada rombongannya, Hang Jiu tertawa, Ha, kita semua berubah menjadi setan hitam ini. Kiranya karena menerobos di sebelah lautan api, muka orang-orang itu menjadi hitam terkena asap. Kebetulan di dekat situ ada sebuah aliran sungai. Hiksia segera ajak kawan-kawannya, Ayo, kita cuci muka dulu ke sana, kemudian kita tunggu kedatangan Tia Toako dan Boheng di sini. Di sungai situ terdapat dua buah batu yang dapat digunakan untuk tempat membasuh muka. Dasar anak perempuan, maka Hang Jiu lah yang buru-buru lantas membersihkan mukanya. Hiksia duduk di atas salah sebuah batu itu dan melambaikan tangannya kepada Inyo dan Yak Bwe. Ayo, di sini masih ada tempat. Siapa di antara kalian yang mau kemari, silahkanlah, jangan sungkan. Kita semua adalah kaum lelaki, tak usah rikuh-rikuh. Ternyata kedua batu itu saling berdekatan. Jadi kalau orang duduk membasuh muka, tentu akan duduk saling merapat. Karena itu maka Hiksia tadi tak mau bersama-sama cuci muka dengan Hang Jiu. Fui, berapakah usiamu, berani kau memberi ceramah tentang pergaulan wanita pria? Kuanggap kau ini hanya sebagai seorang adik kecil saja. Tetapi sebaliknya kau tak berani bersama aku mencuci muka Hang Jiu mendengus tertawa. Bukannya tak berani, melainkan biar kau lebih leluasa. Mengapa kau tak berterima kasih kepada ku bantah Hiksia? Huh, selalu kau ini mengatakan aku masih kecil saja. Toh kalau berdiri, aku lebih tinggi setengah kepala dari kau. Yak Bwe hanya tertawa dingin mendengar pembicaraan mereka itu. Hai, saudara yang itu. Muka kita semua seperti pantat kuali, jangan menertawakan orang. Ayo, sini lekas cuci mukamu tiba-tiba Hiksia meneriaki Yak Bwe. Hiksia baru berusia tahun 2017an tahun, jadi sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang. Ia kira Yak Bwe tadi menertawakan orang-orang. Sebaliknya telinga Hang Jiu yang tajam, dapat menangkap nada tertawa Yak Bwe tadi agak aneh. Ia menjadi kurang senang dan deliki metu kepada Yak Bwe. Juga Yak Bwe mendongkol terhadap Hiksia. Ini maburu-buru membisikinya, itu Hiksia memanggilmu, pergilah. Pergilah pergi, masakah aku takut kepadanya jawab Yak Bwe dengan asran. Hiksia mendengar juga ucapan Yak Bwe itu. Diam-diam ia merasa heran, omongan orang ini aneh benar. Kusuruh cuci muka bersama aku, masakah mengigau tidak takut segala? Hanya karena dalam medan pertempuran tadi, pemuda itu membantu sekuat tenaganya, apalagi ia belum mengetahui siapakah sebenarnya pemuda itu, maka Hiksia hanya menganggapnya sebagai seorang sahabat baru saja. Walaupun hatinya merasa heran, namun ia sungkan untuk meminta keterangan juga. Begitulah kedua anak muda itu duduk berjajar di batu itu. Sambil cuci muka, Hiksia bertanya, Terima kasih atas bantuan saudara tadi. Tapi maaf, aku belum mengetahui nama saudara yang mulia ini. Dan saudara ini dari golongan mana? Saat itu muka mereka sudah tercuci bersih. Kecantikan Yak Bwe tampak memancar jelas. Saking kagetnya Hiksia sampai melonjak, Kau, kau adalah. Tak tahu bagaimana Hiksia hendak mengucapkan sebutannya. Maka sampai pada kata-kata adalah mulutnya hanya ternganga saja. Jantungnya berdetak keras, darahnya mengalir kencang. Siapakah dia buru-buru Hang Jiu bertanya. Cepat-cepat Hiksia katupkan mulut lalu berseru keras, Dia adalah Toa Sio Chia dari Siko, Chiatu Sulo Chiu. Dia menjadi menantu kesayangan dari Gui Pok Chiatu Su Tian Seng Su. Hang Jiu itu seorang nona yang beradat keras. Begitu mendengar keterangan itu, Ia segera naik pitam. Bentaknya, hektometer, Kiranya kaulah perempuan hina ini yang menjadi cumi-cumi dalam selimut. Kejadian yang tak disangka-sangka itu hampir saja membuat dada Yak Bwe meledak. Kontan ia balas mendamprat, Kau sendirilah perempuan hina yang tak tahu malu. Wut, ia serem tak menampar mulut Hang Jiu. Tapi ternyata tenaga Hang Jiu lebih kuat. Sekali ia dorongkan kedua tangan, Yak Bwe terhuyung-huyung ke belakang sampai tiga langkah. Hampir saja ia tergelincir jatuh ke dalam sungai. Tering, Hang Jiu cepat mencabut huyap tu, Pisau belati yang tipis seperti daun pohon liu, Lalu memaki pedas, Pengkhianat yang bernyali besar, Jika tak ku bunuh sungguh membuat kecewa saudara-saudara kita yang gugur dalam pertempuran tadi. Yak Bwe tertawa mengejek, Ya, kalian begitu bernafsu hendak mengambil jiwaku supaya cita-cita kalian dapat terkabul, bukan? Hektometer, tidak semudah itu kawan. Tering, ia pun segera melolos pedang untuk menyambut serangan Hang Jiu. Yak Bwe sudah mewarisi seluruh ilmu pedang dari Biao Hun Sin nih, Seret, 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 Tiga kali serangan dilancarkan berturut-turut. Dirangsang oleh api kemarahan, Serangan Yak Bwe itu luar biasa dasyatnya. Kepandaian istimewa dari Hang Jiu ialah terletak dalam ilmu menggunakan senjata rahasia. Sekalipun dalam ilmu permainan golok ia juga tak lemah, namun tetap kewalahan juga menghadapi serangan Yak Bwe yang sedasyat itu. Seketika situasi menjadi berubah. Dari pihak penyerang, kini Hang Jiu menjadi pihak yang diserang. Hampir saja ia tergelimpang jatuh dalam air karena didesak Yak Bwe. Toan Hiksya, mengapa kau diam saja? Terhadap seorang pengkhianat, mengapa kau masih tetap memegang peraturan kanu? Nyata ia telah salah sangka. Melihat Hiksya hanya diam saja tak mau memberi bantuan padanya, ia kira anak muda itu enggan main keroyok. Hiksya gelisah bukan buatan. Waktu mendengar teriakan Hang Jiu tadi, ia gelagapan. Pikirnya, ya, kali ini mengapa pasukan Gwe Toklem dari Tian Seng Su dapat bergabung dengan pasukan Gilim Kun menyerang kemari? Dengan metu kepala sendiri aku pernah melihat ia bergan dengan tangan mesra sekali dengan anak lelaki Tian Seng Su. Hektometer, hari ini ia berani menyelundup ke Kim Kenya. Jika bukan seorang cumi-cumi, paling tidak ia itu seorang musuh juga. Tali pertunangan siang-siang sudah kuputuskan, perlu apa aku memberatkannya lagi berpikir sampai di situ, Hiksya segera mengambil ketetapan. Tepat pada saat itu, terdengar suara bret. Baju Hang Jiu kena tertembus oleh hujung pedang Yak Bwe. Kini Nona yang tersebut di muka itu ungkang-ungkang dengan satu kakinya di tepi sungai, tubuhnya bergoyang-goyang hendak jatuh. Yak Bwe tak mau kasih hati. Waktu ia hendak melancarkan serangan lagi untuk mendesak lawan jatuh ke dalam sungai, tiba-tiba ada serangkum angin keras menyambar. Kiranya Hiksya sudah lantas loncat maju. Dengan gong ciu jipoh jeng, tangan kosong merebut senjata musuh, ia hendak merebut pedang Yak Bwe. Yak Bwe makin berkobar marahnya. Bagus, cuan Hiksya, bunuhlah aku teriaknya. Dengan kalap ia menusuk anak muda itu. Kepandaian Hiksya sebenarnya jauh lebih lihai dari Nona itu. Tetapi karena serangan Yak Bwe itu keliwat dasyatnya, Hiksya terpaksa tak dapat memilih lain jalan lagi. Ia harus melukai Yak Bwe atau ia akan gagal merebut senjatanya. Akhirnya ia terpaksa keraskan hati dan gunakan Kim Kong Chiang, pukulan tenaga raksasa, untuk menampar. Jika sampai kena, Yak Bwe pasti akan terluka parah. Tangan ke Hiksya sudah menempel pada kulit Yak Bwe. Sewaktu hendak melancarkan lewekangnya, tiba-tiba pikiran Hiksya terlintas. Benar aku sudah putus tunangan dengannya, tapi ayahnya telah melepas budi besar kepada keluarga ku. Jika aku sampai melukainya, di alam baka ayahku tentu akan menyesali perbuatanku. Secepat berpikir begitu, secepat itu pula ia sedot kembali lewekangnya. Sekalipun begitu, angin pukulannya tadi telah membuat tubuh Yak Bwe terhuyung juga. Saat itu Hang Ji U sudah dapat memperbaiki posisinya. Seret, ia mengisar maju dan ayunkan goloknya. Karena saat itu Yak Bwe sedang terhuyung, jadi ia tak sempat lagi untuk menangkis. Untung dalam detik-detik yang berbahaya itu, dengan sebat sekali, Hiksya segera loncat ke muka, tepat menghadang di tengah-tengah kedua nona itu. Di satu pihak ia menahan serangan golok Hang Ji U, di lain pihak ia mendorong pelahan-lahan hingga Yak Bwe tertolak mundur beberapa langkah. Caranya ia menolong Yak Bwe itu, pintar sekali. Loncat sembari gerakan tangan tadi, dilakukan berbareng. Sepintas pandang tampaknya ia seperti memburu Yak Bwe dan menghantamnya. Sudah tentu Hang Ji U tak dapat melihat ukal si anak muda yang lihai itu. Pun ia tak menyangka sama sekali, bahwa Hiksya akan melindungi ona yang dianggapnya sebagai cumi-cumi itu. Salah paham di gedung Tian Seng Su tempo hari itu, hanya Hiksya sendiri yang mengetahui. Dan salah paham itu hanya anggapannya sendiri saja. Yak Bwe sama sekali tak merasa, bahwa tindakannya untuk menolong anak muda itu malah dianggap menyakiti hatinya. Kalau Yak Bwe sendiri saja tak merasa, apalagi Innio. Melihat perubahan sikap Hiksya yang tak terduga-duga itu, Innio menjadi kebuakan seperti semut di atas kuali panas. Ia sudah mengenali adik Bwe tapi mengapa berbalik muka? Apakah ia sungguh sudah berbalik hati kepada adik Bwe pikirnya dengan cemas? Baru ia berpikir begitu, di sana kedengaran Yak Bwe berseru marah-marah. Tuan Hiksya, sungguh bagus perbuatanmu. Baiklah, aku akan mengalah supaya kalian berdua dapat melaksanakan idam-idamanmu. Mulai saat ini, aku tak sudi melihat tampangmu seorang yang tak kenal budi itu. Begitu berputar tubuh, Yak Bwe lantas lari pergi. Yak Bwe, Yak Bwe. Ia, kalian seharusnya bicara baik-baik, mengapa bertengkar begitu Innio terkejut dan cepat-cepat meneriakinya? Bukankah kau melihat sendiri, dia begitu tipis budinya, perlu apa banyak bicara lagi? Ayo, kita. Pergi saja sahut Yak Bwe. Innio menjadi serba salah. Ia tak mampu menasehati tapi pun enggan ikut Yak Bwe. Eh, ia percaya. Di antara kedua anak muda itu tentu terjadi suatu kesalahpahaman. Tapi dalam saat-saat itu ia pun bingung, jadi tak dapat memberi penjelasan pada Hiksya. Waktu mendengar kata-kata yang terakhir dari Yak Bwe tadi, Hang Jiu menjadi jengah dan gusar. Hai, perempuan siluman, kau mengacobelo apa itu bentaknya dengan marah sekali. Dia ambilnya dua buah kelinting lalu mengejar Yak Bwe dan terus menimpuknya. Sudahlah, sudahlah, biarkan dia pergi seruh Hiksya seraya lontarkan dua buah tiat liancu. Dengan tepat sekali tiat liancu itu dapat menghantam jatuh kedua kelinting Hang Jiu. Hang Jiu tertegun, serunya, Hai, mengapa kau malah hendak mengeloni seorang penghianat seorang tobak yang kebetulan berada di dekat situ, waktu mendengar suara ramai-ramai tangkap penghianat. Buru-buru putar kudanya mengejar Yak Bwe. Tanpa banyak bicara, ia lantas tusukan tobaknya. Yak Bwe saat itu sedang dirangsang kemarahan. Ia sambar tobak-tobak itu terus digelandangnya ke bawah. Begitu tobak itu jatuh, Yak Bwe segera anjot tubuhnya loncat ke punggung kuda. Kuda itu adalah salah seekor milik gilin kun yang dirampas sekiat dahulu. Begitu duduk di punggung kuda, Yak Bwe lantas menconglang pesat. Waktu Hang Jiu memburu datang, Yak Bwe sudah jauh sekali. Sekalipun Hang Jiu itu gampang naik darah, tapi ia seorang nona yang cerdas. Saat itu kemarahannya sudah mulai reda. Seketika timbulah sesuatu dalam pikirannya, tanyanya, Toan Hyante, bilanglah terus terang. Bukankah nona tadi mempunyai hubungan padamu? Wajah Heksya menjadi merah, lidahnya terkait tak dapat berkata. Untung Inimar menghampiri dan tertawa-tawar, kau tanyakan hubungan mereka? Mereka hanya baru berjumpa dua-tiga kali saja, maka hubungannya pun tak begitu erat. Tetapi mereka itu sejak kecil sudah dijodohkan kejut Hang Jiu tak terkira. Ia membelalakan sepasang matanya memandang kepada Heksya. Lu Cici, jangan percaya omongannya Heksya membantah dengan gugup. Inimar tertawa mengejek, kecewalahkah sebagai puteranya Toan Tai Hiap, peribu demu begitu tipis. Apa salahnya yak bewe? Mengapa kau tak mau mengakuinya? Jangan mengoceh tak keruan. Ia sudah menjadi menantu perempuan dari keluarga Tian, dengan aku tak ada hubungan lagi Heksya berjinkrak. Inimar marah juga, ia balas mendamprat, kau sendiri yang ngaco belu. Bilakah ia menjadi menantu keluarga Tian? Bingkisan kawin dari keluarga Tian, akulah yang merampasnya. Siapakah orang Lok Lim yang tak mengetahui peristiwa itu Heksya tak mau kalah? Jawabin Nio, hal itu adalah urusan Siko dan Tian Seng Su, tetapi yak bewe tak setuju. Yang hendak dinikahkan Siko ialah puterinya yang bernama Sik Ahang Sian, tapi kini Sik Ahang Sian itu sudah tak ada lagi. Yang ada sekarang ialah Su Yak Bewe, puteri mendiang Su Iji. Su Yak Bewe bukanlah Sik Ahang Sian. Apakah kau masih belum jelas? Kini Heksya menjadi bimbang. Ditatapnya Inio dan bertanyalah ia, siapa kau? Apakah kau tahu akan urusan itu? Tak perlu kau tanya siapa aku ini. Lebih dulu jawablah pertanyaanku, kau mau mengakui atau tidak bakal istrimu itu? Inio balas bertanya. Tiba-tiba Hang Jiu menyeletuk, Hi, mengapa kau begitu jelas akan urusan orang? Hang, calon istri Heksya, mengapa kau diberitahukan segala-galanya? Mungkin hubunganmu baik sekali dengan dia, bukan? Pada saat itu Inimar masih menyeru jadi seorang pria. Bukan saja Hang Jiu, pun Heksya juga curiga. Tapi Inio memang sengaja hendak mempermainkan mereka. Ia hanya menyahut sambil tertawa, sudah tentu aku erat sekali hubungannya dengan dia. Paling sedikit tak kalah dengan hubunganmu dengan Heksya. Selama Hang Jiu mengangkat nama di dunia persilatan sebagai seorang lihiap, pendekar wanita, belum pernah ia diejek orang seperti itu. Serentak marahlah ia, bagus, karena kau baik sekali. Dengan dia, coba jawablah. Ia seorang anak perempuan dari Chiatusu, apa maksudnya menyelundup ke dalam sarang penyemun? Kau seharusnya tahu akan hal itu. Toan Siow Hiap, apakah kau masih perlu minta keterangan lagi tentang perbuatan hyanat itu? Inimar marah sekali, memang pertama kali membuka mulut, kalian sudah mencap orang sebagai cumi-cumi, nah, perlu apa minta penjelasan lagi? Saat itu Heksya tak tahan lagi, ia berseru, siapa kau? Jika tetap tak mau mengaku, aku, aku, kau mau apa tukas Inio dengan sikap menantang? Baru Heksya hendak mengatakan bahwa ia nanti terpaksa akan bertindak, tiba-tiba terdengar derap kaki kudariuh mendatangi. Ternyata yang datang itu ialah Tiat Molek dan Sekiat. Malah masih jauh, Sekiat sudah kedengaran berteriak, Hai, mengapa kalian ribut-ribut itu? Setelah berhasil menolong Bang Liutong, kedua jago itu terpaksa harus berjalan memutari. Lautan api dan rintangan-rintangan yang malang melintang di jalanan. Maka saat itu barulah mereka dapat tiba di tempat Heksya menunggu. Heksya tersentak girang. Bergegas-gegas ia lari menyongsong. Boto aku, kau adalah seorang bengcu. Urusan ini ku serahkan padamu serunya. Urusan apa tanya Sekiat? Ada dua orang yang kami curigai sebagai cumi-cumi musuh. Yang seorang sudah melarikan diri, yang seorang masih di sini. Ini, inilah orangnya. Apakah kau mau menanyainya kata Heksya? Sekiat terkesiap, serunya, yang mana yang melarikan diri? Astaga! Jadi kau tak mengetahui siapa dia itu? Inio, adik Yap BWE tentu sungkan mengatakan, mengapa kau tak mau mewakilinya menjelaskan? Sudah ku beritahukan tetapi mereka tak mau mengakui perjodohan itu, apadayaku ini mar membuat pembelaan. Mendengar itu kini Sekiat mendamprat Heksya, Toan Hiante, kiranya kau lah yang salah. Mengapa kau tak mau mengakui dia? Heksya menjadi gelagapan, ia menjerit, Boto aku, kau tak tahu. Dia, dia bukan orang golongan kita. Bagaimana aku dapat menerimanya? Tadi sewaktu mendengar Heksya memanggil nama Inio, Tiat Molek merasa seperti tak asing lagi. Tapi sama sekali ia tak teringat bahwa Inio itu adalah puteri dari Sip Hong. Ia menghampiri nona itu dan bertanya, Siapakah nama saudara? Dimanakah kita pernah berjumpa? Ya, benar, bukankah kemarin kita sudah berjumpa? Ingatkah bahwa aku sudah memberitahukan namaku Sahut Inio? Tidak. Kemarin kau memakai lain nama. Dan kemarin kau katakan dahulu kita belum pernah bertemu muka. Rupanya jika bukan kau yang berbohong, akulah yang jelek ingatanku. Saudara, apakah kau tak mau menganggap Tiat Molek sebagai saudara? Kata Tiat Molek. Ini mau tertawa mengikik. Seret, cepat ia mencabut kain pembungkus kepalanya, dan seuntai rambut hitam segera menjulai terurai. Ong Toako, lupakah kau kepadaku serunya? Heksya dan Hang Ji-yu terbeliak kaget. Mereka tak mengira sama sekali bahwa pemuda yang mengajaknya berbantah tadi ternyata seorang gadis. Dan lebih terperanjat lagi mereka demi mendengar nona itu memanggil Ong Toako kepada Tiat Molek. Jika Heksya dan Hang Ji-yu termangu keheranan, adalah Tiat Molek kedengaran tertawa. Gelak-gelak. Serunya, Oho, makanya kau masih ingat pada Ong Siaw Hek. Kiranya kau si darah kecil yang nakal itu kini sudah sedemikian besarnya. Jika kau tak memanggil Ong Toako, sungguh mati aku tentu tak kenal padamu. Apakah ayahmu sehat-sehat saja? Mengapa kau datang ke gunung ini? Akulah yang membawa mereka berdua kemari. Aku tak tahu bahwa Tiat Toako adalah kenalan lama dengan mereka, kata Sekiat dengan tertawa. Ia adalah putri kesayangan dari Sip Hang Chiang Kun. Meskipun Sip Chiang Kun itu menjadi pembesar negeri, tapi dia seorang lelaki jantan. Dahulu aku pernah menerima budinya. Toan Hyante, ketika ayahmu dahulu masih hidup, ia juga bersahabat baik sekali dengan Sip Chiang Kun. Ayo, kalian berdua lekas menyambutnya lagi, seru Tiat Molek kepada Hek Sia. Ya, ketika aku mengaduk gedung Tiang Seng Su, diam-diam Sip Chiang Kun juga memberi bantuan kepadaku, untuk itu aku belum mengaturkan terima kasih. Cici In, sudilahkah sampaikan ucapan terima kasihku kepada beliau, kata Hek Sia sambil menjura. Dengan kerutkan air muka In Nio menyahut, ah, tak berani kami menerima hormatmu itu. Cukup asal kau tak menuduh lagi aku dan adik BWS sebagai cumi-cumi, aku sudah merasa berterima kasih sekali. Kini Hang Jiulah yang meringis. Apa boleh buat terpaksa ia menghampiri In Nio maudan? Mengaturkan maaf, karena salah paham, aku telah berlaku kurang adat pada Cici, harap Cici suka maafkan. Kemarahan In Nio sudah reda. Kini ia merasa suka dengan nona itu. Ujarnya, karena aku bersama adik BWS menyaruh jadi lelaki datang kemari, apalagi mengingat adik BWS itu adalah puteri dari seorang Ciatu Sumaka sudah selayaknya menimbulkan kecurigaan kalian tadi. Ho, kiranya yang kabur tadi adalah puteri dari Siku. Apakah ia sudah mengetahui asal-lusul dirinya menyelutuk Tiat Molek? Benar, memang siang-siang ia sudah berganti lagi dengan namanya yang asli Suya BWS. Sahut In Nio. Hiksia, ketika ayah bunda mugugur untuk negara, itu waktu aku tak berada di situ. Tapi ku tahu mereka mempunyai pesan terakhir. Sewaktu mereka menutup mata, pesan itu telah diberikan kepada Biblia M, Hileng Sian, agar supaya apabila kau sudah dewasa, supaya disampaikan padamu. Apakah Biblia M belum memberitahu padamu? tanya Tiat Molek. Hiksia tundukkan kepala, jawabnya, Bibi H sudah memberitahu padaku. Kalau begitu ceritakanlah padaku, kata Tiat Molek pula. Aku diharap menjadi seorang lelaki yang berguna untuk Nusa dan bangsa, Sahut Hiksia. Selain itu Tiat Molek menegas. Selebar wajah Hiksia berwarna merah, kemudian baru ia berkata dengan suara rendah, minta aku supaya dengan membawa tusuk kondai berukiriong ini, mencari anak perempuan supahpeh. Untuk apa desak Tiat Molek? Dengan tusuk kondai itu sebagai barang pertandaan, mengambil Nonasu sebagai istri, memang sengaja Tiat Molek maukan supaya Hiksia mengatakan hal itu dengan mulutnya sendiri. Setelah itu barulah ia berkata dengan nada keras, tepatlah. Kiranya kau tak lupakan pesan ayah bundamu, tetapi mengapa kau tak mau mengakui Nonasu sebagai bakal istrimu didesak begitu? Hiksia memberi reaksi juga, serunya, dia adalah puteri dari seorang Chiatosu, diriku tidak sepadan. Jangan kau bicara keras di hadapanku. Sebaliknya, karena ia hanya puteri dari seorang Chiatosu, maka tak sepadan menjadi istrimu seorang hohan, jantan, yang termashur, bukan ujar Tiat Molek. Aku bukannya memandang rendah padanya, tetapi dia bukan segolongan dengan aku, bantah Hiksia. Kau keliru, Siko itu hanya ayah angkatnya saja. Ayah bundanya yang asli adalah manusia utama, setia kepada negara luhur budi pekertinya. Siapa orangnya yang tak taruh perindahan pada mereka? Jika orang tuanya manusia yang begitu macam, masakan anaknya akan menyeleweng ke lain jurusan. Bilang saja sekarang ini tidak segolongan, tapi jika sudah menikah apakah takkan ikut pada suaminya? Tapi celakalah, rupanya siang-siangka sudah takut akan bayanganmu sendiri Tiat Molek menindas bantahan anak muda itu. Hiksia diam tak dapat menyaut. Apalagi walaupun ia menjadi putri angkat dari Siko, tapi sejak kecil dipelihara oleh ibu kandungnya sendiri. Aku pernah tinggal di rumah keluarga Sik. Kutahu ibu kandungnya itu menjadi inang pengasuh dalam keluarga Sik. Tiap hari ibunya itu mengajarkan ilmu sastra. Padanya, sejak kecil nona itu sudah lain perangainya dengan Siko. Turut penilaian ku, nona itu seorang gadis yang mencocoki idaman seleraku. Jangan khawatirlah kata Tiat Molek pula. Hiksia masih tundukan kepala berdiam diri. Tiat Molek agak marah. Dengan kerutkan wajah ia berkata lagi, Bukankah kau bercita-cita hendak menjadi lelaki jantang yang termasyur? Tidak menurut pesan orang tua, tidak memegang janji suami istri, tidak mengingat tali persaudaraan, itulah yang dibilang tidak berbakti, tidak berbakti dan tidak berbudi. Pantaskah seorang hohan berbuat begitu? Ayah bundamu sudah menutup mata, urusanmu aku tak dapat tinggal diam saja. Katakanlah, apa alasanmu hendak merobek janji perkawinanmu itu? Ayah angkat dari Tiat Molek adalah kakak dari ibu Hiksia. Dengan begitu Tiat Molek masih terhitung kakak Nisan, Piawoko, dengan Hiksia. Hiksia sudah sebatang kera, ia tak mempunyai sanak famili lagi kecuali kakak Nisannya itu. Maka kakak Nisannya, Tiat Molek, itu ia anggap sebagai engkauh kandungnya sendiri. Dalam hubungan itulah maka Tiat Molek berani mengatang-atai keras kepadanya. Karena didamperat habis-habisan oleh Tiat Molek, Hiksia menjadi bingung tak keruan. Semestinya ia masih mempunyai rahasia yang sungkan dikatakan. Tapi kini apa boleh buat ia terpaksa menerangkan juga? Dengan suara terkait-kait berkatalah ia, To'ako, kau tak tahu. Sewaktu di gedung Tian Seng Su, dengan metu kepala sendiri, kulihat nonasu itu, ia, ia. Dia mengapa? Tanya Tiat Molek. Dia dengan anak lelaki Tian Seng Su sangat mesra. Tiat Molek belalakan sepasang matanya yang bundar dan menegas, Benarkah itu Hai? Bilang yang jelas sedikit. Bagaimana yang kau anggap mesra itu Hai? Inimar menyela. Kelihatannya mereka itu bergan dengan tangan sahut Hiksia. Kelihatannya? Jadinya tak kau tak melihat jelas dan hanya kelihatannya saja, bukan? Berada di manakah kau pada waktu itu? Tanya Iniu. Aku berada di dalam kebon keluarga Tian tengah bertempur mati-matian dengan Yoboklu. Di bawah sorak-sorai dan lindungan dari kawanan Busu, nonasu dan putra Tian Seng Su saling bergan dengan tangan berjalan keluar dari ruangan. Ya, mataku tak salah lihat lagi. Nona In, cobalah kau pikirkan. Belum lagi keluarga Tian menyambutnya, ia sudah lari ke rumah membelai lelaki. Mengapa? Tentulah karena ia sudah mengetahui bahwa aku bakal mengganggu pada keluarga Tian, maka sebelum dijemput ia sudah datang ke rumah bakal mertuanya untuk memberi kabar. Timbanglah saja, ia begitu setia kepada keluarga Tian, apakah aku harus disuruh mengakunya sebagai istri lagi? Hiksia memberi penjelasan panjang lebar. Inimar mendongkol tapi pun geli juga. Ujarnya, Ho, mengapa kau menilai begitu rendah pada nonasu? Untung waktu itu aku juga berada di situ hingga semua kejadian itu dapatku saksikan dengan jelas. Jika tidak, Hektometer, Nonasu tentu akan hancur hatinya karena kau bikin penasaran terang kulihat sendiri, masakan bisa keliru bantak Hiksia. Ya, memang tak salah, malam itu ia berjalan keluar bersama putra Tian Seng Su. Tetapi mereka bukan berdegan dengan tangan, melainkan nonasu menyembunyikan sebilah pisau belati di lengan bajunya dan belati itu dilekatkannya pada punggung anak lelaki Tian Seng Su. Nonasu bermaksud hendak menolongmu, sebaliknya kau anggap kebaikannya itu sebagai suatu kenistaan, cis, kurang ajar betul. Mendengar itu Hiksia tertegun diam seperti terpaku. Berkata pula Inio, tahukah kau apa sebabnya malam itu ia pergi ke rumah keluarga Tian? Kepergiannya itu tak lain tak bukan karena hendak membatalkan perkawinan itu. Ia lalu menuturkan tentang riwayat yak BWS sejak tinggalkan rumah usikko lalu pergi ke gedung Tian Seng Su, mengambil kotak emas Ciatu Su itu hingga dia, Tian Seng Su, tak berani mengganggu daerah lociu lagi dan terpaksa membatalkan pernikahan puterinya dengan yak BWS. Kesemuanya itu satu persatu diuraikan dengan jelas oleh Inio. Karena Inio dapat menuturkan kejadian malam pertempuran di gedung Tian Seng Su dengan lancar, mau tak mau Hiksia harus percaya semuanya. Bagus, Nonasu itu ternyata seorang gadis idaman setiap pria. Ia berani dan cerdik, setia serta. Berbudi. Hiksia, apakah kamu lagi sekarang seru Tian Molek? Hiksia malu dan menyesal. Sejenak kemudian barulah ia dapat membuka mulut, aku merasa salah, aku berdosa terhadap Nonasu. Cukupkah kesalahanmu itu kau tebus dengan sepatah kata pengakuan saja tanya Tian Molek? Jawab Hiksia, aku akan mencarinya sampai ketemu dan mengaturkan maaf padanya. Hanya saja. Tian Molek tahu apa yang dikandung Hiksia. Serentak ia mengerat omongan anak muda itu. Urusan di sini tak usah kau pikirkan. Patah tumbuh hilang berganti. Kim Kenya hilang, kita masih mempunyai lain pangkalan lagi. Gilim Kun takkan lama tinggal di sini. Ada Bobeng Chudan. Sekalian saudara-saudara di sini, masakan tentara negeri dapat mencelakai kita. Lekas cari Nonasu dan bawalah ia pulang kemari, nanti akulah yang meresmikan perjodohan kalian. Selebar wajah Hiksia merah padam. Katanya, usia siya utem masih muda, urusan perkawinan boleh ditunda dulu. Tetapi, perintah toa kota ditentu akan kulaksanakan. Nonasu tentu akan kuajak pulang. Bagaikan awan tersapu angin, kini segala kesalahan paham sudah terang. Sekalian orang merasa girang, hanya seorang yang agak merasa masjgul yakni Luhang Jiu. Kedatanganku kepertemuan orang gagah kali ini, tiada dengan setahu engkohku. Mungkin ia sedang sibuk mencari aku, maka aku terpaksa hendak minta diri pulang. Harap Beng Cu suka maafkan, akhirnya ia menemukan jalan keluar. Ah, harap Nona jangan kelewat sungkan. Tolong sampaikan hormatku kepada engkoh Nona, sahut sekiat. Karena sewaktu menundukan lima jagoan Hang Hong Gopah pernah mendapat bantuan Nona itu, maka Hiksia pun segera tampil ke muka dan mengaturkan terima kasih kepada Hang Jiu. Ah, masa aku membantumu? Malah aku merasa membuat sukar kau saja, asal kau tak menyalahkan aku, itu sudah cukup baik, sahut Hang Jiu. Aku sendiri yang limbung, Tachi tak ada sangkut pautnya. Tachi, kau berdua dengan engkohmu, mempunyai pergaulan luas di dunia persilatan. Aku hendak mohon bantuanmu untuk suatu urusan, kata Hiksia. Tak usah kau katakan, aku sudah mengerti. Begitu ada kabar tentang diri Nona Su, tentu akan segera kusuruh orang menyampaikan padamu. Kau hendak minta tolong tentang urusan itu, bukan tanya Hang Jiu. Hiksia hanya ganda tertawa saja selaku mengiakan. Sebaliknya Hang Jiu mengalum kepahitan. Kiranya ia hanya terpaut dua tahun lebih tua dari Hiksia. Selama dalam perjalanan dengan anak muda itu, ia memang mulai menaruh hati. Untung ia seorang Nona persilatan yang berjiwa lapang. Setitik bayangan dalam hatinya itu, dapatlah segera ia hapus dengan tanpa meninggalkan luka apa-apa. Ah, aku pun hendak pulang juga karena sudah lama keluar. Boto aku, terima kasih atas kebaikanmu membawa kami ke pertemuan besar ini. Kelak bila to aku lewat di kotaku, izinkanlah aku menjamumu, ini mau juga menyatakan maksudnya akan pulang. Sekiat tertawa, Ah, kini aku benar-benar menjadi kepala penyamun. Jika keluargamu tak takut kedatangan tetamu penyamun, tentu aku senang sekali datang berkunjung. Hati ini mau terasa getar, wajahnya tampak kerawan namun ia paksakan menghias senyum. Ayahku gemar sekali bersahabat dengan kaum Ngu Hiong. Dan beliau pun amat sayang kepadaku. Silahkan kalian datang, ku tanggung beliau takkan mencelakai kalian. Walaupun mulut mengucap begitu, namun bukan tak tahu In Nioh bahwa kini ayahnya itu sudah menjadi penggawa kerajaan. Orang atasannya ialah Tian Seng Su, tokoh yang paling dibenci dan membenci kawanan penyamun. Sekiat kini menjadi kepala penyamun. Betapa ayahnya itu mencintai dirinya, namun paling banyak ia tentu hanya akan berusaha supaya jangan sampai bentrok dengan sekiat itu saja. Jika melangkah ke soal pernikahan, ayahnya itu tentu takkan mengizinkan ia menikah dengan seorang kepala penyamun. Hiksya, antarkanlah nona ini dan nona lu. Setelah itu kau harus segera mencari nona Su. Jangan bertemu aku jika belum membawa nona Su pulang kata Tiat Molek. Setelah tiba di Selat Lembah, Hang Jiu segera minta diri menuju ke barat. Sementara Hiksya dan In Nima masih meneruskan lagi perjalanannya. Bagaimana rencanamu hendak mencari adik BWE tanya In Niu? Dengan masgul Hiksya menyahut, entahlah dalam dunia yang begini luas, kemana hendak ku carinya? Ku pasrahkan saja pada nasib. Ia tiada sana keluarga, pun belum pernah berkelana keluar. Jika sementara waktu kau tak berhasil mendapatkannya, datanglah ke rumahku untuk menanyakan kabar. Hubunganku dengan yak BWE sudah seperti saudara kandung. Jika tak pergi ke lain tempat, kebanyakan ia tentu ke rumahku, kata In Nima pula. Hiksya haturkan terima kasih. Tetapi sayang ia tak tahu bila mana aku pulang. Apalagi ia sedang marah, mungkin ia akan pergi mengembara menurutkan ayun kakinya. Ah, yang ku kuatirkan kalau ia sampai membikin onar di luaran. Ia belum punya pengalaman sama sekali dalam dunia persilatan. Kebanyakan ia tentu berjalan di sepanjang jalan raya lama, kembali In Nima berkata. Sewaktu berpisah dengan In Nio, Hiksya membawa hati yang gundah kalana. Ia mencemaskan nasib calon istrinya itu. Terpaksa ia menuruti petunjuk In Nima untuk mengambil jalan raya saja. Dan memang apa yang diduga In Nima tepat. Setelah congklangkan kudanya keluar dari selat lembah, yak BWE menimang dalam hati, karena mereka menuduh aku sebagai cumi-cumi, kaki tangan musuh, maka aku pun tak sudi ketemu lagi pada mereka. Padahal ia hanya tak sudi berjumpa lagi dengan Hiksya. Namun karena dirangsang oleh kemarahannya, segala yang menyangkut dengan anak muda itu, ia lempat ke samping semua. Nama Hiksya, sahabat-sahabatnya sampai pun orang-orang yang berhubungan dengan anak muda itu, ia tak mau bertemu lagi. Ia tahu kawanan penyamun itu tentu tak mau kesamplokan dengan tentara negeri. Mereka tentu mengambil jalan yang sunyi. Itulah sebabnya maka ia lantas mengambil jalan besar saja. Saat itu yak BWE masih menyeru sebagai seorang pria. Dan dananya menyerupai anak orang hartawan. Apalagi kuda yang dinaiki itu, seekor kuda tegar yang jarang terdapat. Maka orang tentu bakal tak menduga bahwa ia itu seorang pelarian dari sarang penyamun gunung Kim Kenya. Tapi rakyat di sekitar Kim Kenya itu masih kolot. Dan dananya semacam itu, telah menimbulkan perhatian di kalangan mereka. Tetapi karena sedang dilanda kemarahan, ia tak mengacuhkan mereka. Ia keperakudannya kencang-kencang. Pun ia berusaha untuk menghapuskan kenangannya terhadap Hiksya. Tapi ah, makin keras ia coba menekan seng hati, makin jelas bayang-bayang anak muda itu dalam pikirannya. Sejak ini aku laksana seekor burung yang bebas di udara. Tetapi walaupun jagad ini amat luas, kemanakah aku akan menempatkan diri pikirnya? Teringat akan seng nasib, ia merasa pedis sekali. Beberapa butir air matu bercucuran membasai sepasang pipinya. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang berseru, hai, alangkah eloknya kuda itu. Eh, aneh sekali budak itu. Coba dengarkan, apakah ia bukan lagi menangis? Nada orang itu tak begitu keras. Tapi karena sejak kecil YAK BWS sudah biasa berlatih ilmu senjata rahasia, maka pendengarannya menjadi tajam sekali. Ia dapat menangkap kata-kata orang itu dengan jelas. Cepat-cepat YAK BWS sampai rematanya dan ketika berpaling ke belakang, dilihatnya kira-kira pada jarak setengah lidi sebelah sana, ada dua orang lelaki bermuka bengis tengah mencongklangkan kudanya. Cis, sungguh memuakan. Aku menangis sendiri, mengapa kalian ngerasani? Membicarakan, aku, ia mendamperat orang itu dalam hati. Ia cepat keperak kudanya supaya lari lebih pesat. Sekejap saja, ia sudah tinggalkan kedua orang itu jauh di belakang. Memang ia masih kurang pengalaman. Ia sama sekali tak memikir, kalau pada jarak setengah lidi jauhnya orang dapat mendengar suara tangisnya, orang itu tentu bangsa kaum persilatan yang berilmu tinggi. Paling tidak mereka itu, seperti dirinya sendiri, tentu pernah berlatih ilmu senjata rahasia. Bagaimanapun juga yak bewe itu diasuh dalam kalangan keluarga seorang pembesar tinggi. Ia biasa hidup sebagai seorang putri ciatusu yang manja. Benar ia memiliki ilmu silat yang tinggi dan mahir juga dalam ilmu naik kuda. Tapi sebegitu jauh ia masih belum mempunyai pengalaman praktek. Berselang tak berapa lama dilarikan oleh seng kuda, lebih-lebih ketika menyusur jalan di daerah selat pegunungan yang naik turun, mau tak mau ia menjadi meringis juga karena tak tahan digoncang-gontaikan di atas pelana. Tulang-tulangnya terasa kaku kesakitan. Ia berpaling lagi ke belakang. Karena kedua lelaki tadi sudah tak kelihatan, barulah ia tahan les kudanya dan mulai berkuda pelahan-lahan. Kini pikirannya mulai bekerja lagi, pulang ke rumah keluarga sikterang aku tak mau. Baiklah, mulai saat ini aku. 4.20 Halaman hilang. 4.29 Bikin terpental oleh kipas si pelajar. Sedangkan golok satunya telah disedot melekat oleh kipas untuk ditarik ke samping. Memang dalam dunia kangung sebenarnya terdapat apa yang disebut senjata datiatsan atau kipas pelengket besi melain dari bambu biasa. Hanya saja kipas itu dibuat oleh tukang pandai dan diberi ukir-ukiran gambar yang indah sekali. Memang pada masa itu, sebagian besar kaum bursu, sasrawan, yang berada, suka menggunakan kipas semacam itu. Itu untuk mewujudkan daya perbawanya. Maka kipas bambu itu sebenarnya hanya dipakai sebagai perhiasan bukan senjata. Sepasang golok dari hau feng itu terbuat daripada bahan baja murni, tajamnya bukan kepalang. Dia yakin bahwa dengan sekali tebas tentu dapat menghancurkan kipas lawan. Siapa tahu gerakan si pelajar itu bukan buatan lihainya. Tahu-tahu kipas sudah melekat di punggung golok. Waktu si pemuda memutar kipasnya, golok hau feng pun ikut berputar. Hampir saja golok itu terlepas dari tangan karena seperti di pelintir. Walaupun tengah bertempur, tapi Cinggi dapat melihat dengan jelas gerakan si pelajar itu. Iya. Insyaf pemuda pelajar itu seorang tokoh silat yang berilmu tinggi. Ia ambil putusan harus lekas-lekas merubuhkan yak BWE dulu. Maka tanpa menghiraukan pantangan memilih jalan darah apa, ia segera merangsang maju dengan jurus Yan Sing Tia Hwe atau sepasang bintang kebetulan berjumpa. Ke atas menutup jalan darah Hoa Kei diubun kepala, ke bawah menutup jalan darah Tiang Ji yang dipantat. Hoa Kei Hiat adalah salah sebuah jalan darah utama dari tubuh manusia. Jika kena tertutup, kalau tidak binasa tentu akan menjadi ifalit. Yak BWE buru-buru gunakan jurus Ki Hwe Liao Tian atau angkat api membakar langit. Ia angkat pedang ke atas, seluruh perhatiannya ditumpahkan untuk menolak Poan Koan Pit yang menyerang kepalanya. Siapa tahu, justru itulah yang dikehendaki Cinggi. Secepat kilat, Poan Koan Pit di tangan kirinya mengincar Tiang Ji yang hiat di bawah. Meski Tiang Ji yang hiat bukan merupakan jalan darah maut atau pemingsan, tapi jika sampai tertutup, kaki orang pasti akan lumpuh atau pincang karena urat-uratnya menyurut. Kalau ku bikin pincang sebelah kaki nona ini, rasanya takkan membuat marah lohao. Ya, aku terpaksa harus berbuat begitu karena pemuda itu lihai sekali. Lohao pasti takkan cari alasan untuk membatalkan perjanjiannya tadi, demikian pikir Hang Cinggi. Pada saat ia berpikir begitu, ujung Poan Koan Pitnya sudah menyentuh ujung baju Yak BWE. Tapi berbareng itu ia pun merasa disambar oleh serangkum angin keras. Selaka demikian ia mengeluh seraya gelincirkan seng kaki untuk menghindar, namun sudah terlambat sedikit. Plak, bahunya kena ditampar oleh si pemuda pelajar. Ternyata pemuda pelajar itu telah berhasil menolong Yak BWE dalam saat-saat yang berbahaya. Tapi dengan berbuat begitu, berarti si pemuda pelajar memberi kelonggaran bagi Hao Feng. Tapi yang tersebut belakangan ini rupanya tak tahu diri. Begitu longgar ia segera mengajak kawannya, Hang Toa Ko, ayo kita bersih bocah kurang ajar ini. Ha, bagus, bagus. Memang aku kepingin tahu bagaimana kalian hendak membersih diriku ini si pemuda pelajar tertawa mengejek. Ia tebarkan kipasnya sehingga sepasang golok hau. Feng tersiap. Setelah itu secepat kilatia katupkan pula kipasnya untuk dipakai menutup seperti poan keampit. Kau, adalah seorang ahli tutuk. Nah, aku hendak unjukkan sedikit permainan itu. Tolong kau beri petunjuk dalam pada berkata-kata itu si pemuda sudah meluncurkan tiga kali serangan yang ditujukan ke arah jalan darah. Hyo Kiong Hiat, Tia Chu Hiat, Tiang Jiang Hiat, Ih Gi Hiat dan Suan Ki Hiat di tubuh Hang Cinggi. Sudah tentu Cinggi menjadi kebuakan setengah mati. Mati-matian ia berusaha untuk menghalau serangan-serangan itu sehingga sampai mandi keringat. Ia terperanjat sekali. Nyata ilmu kepandayan menutup dari pemuda pelajar itu jauh lebih lihai dari dirinya. Sebatang kipasnya jauh lebih berbahaya dari sepasang poan keampit orang si Hong. Ya bewe benci setengah mati pada Hao Feng. Setelah Hang Cinggi dapat dicegat oleh si pemuda pelajar, kini ia mendapat kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya. Cepat ia cabut pedangnya dan lari menerjang Hao Feng. Jika tak melukaimu, jiwaku sendiri yang terancam. Ya, apa boleh buat, seorang jelita pincang ada lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Demikian pikir Hao Feng sambil gigit giginya rat-rat seraya mainkan sepasang goloknya untuk menahan serangan yak BWE. Yang atas untuk menangkis dan yang bawah untuk memapas lutut yak BWE. Jurus yang dimainkan itu adalah jurus yang paling diandalkan kelihayannya. Telah dikatakan di bagian muka, bahwa yak BWE adalah murid dari Biao Hui sini. Ia telah mewarisi ilmu pedang dari rahib sakti itu. Jika dinilai dari muktunya, sebenarnya kepandayan yak BWE itu lebih tinggi dari Hao Feng. Benar dua buah serangan golok dari orang Shi Hao itu cukup berbahaya, tetapi jika yak BWE dapat berlaku tenang, ia pasti dapat menghadapinya. Tapi disebabkan karena ia kurang pengalaman dan kehabisan tenaga setelah bertempur hampir setengah harian itu, maka hampir saja ia tercelaka. Seharusnya, sewaktu lawan tengah pentang kedua, goloknya ke atas dan ke bawah itu, ia segera menusuk ke dada lawan saja karena bagian itu terbuka. Dengan berbuat begitu, berarti ia menghalau serangan dengan serangan, kemungkinan besar malah dapat menang. Tapi ternyata ia tidak bertindak begitu. Melihat lawan menghantam dengan ganas, yak BWE menjadi marah sekali. Ia pun mengimbangi untuk memapas sekuat-kuatnya. Ini suatu kesalahan. Besar, karena dalam hal kekuatan ia kalah dengan lawan. Terang, pedangnya dapat ditahan oleh salah sebuah golok Hao Feng, sementara golok yang satu dapat langsung menabas lutut dengan lancarnya. Untung yak BWE masih dapat menyelamatkan diri. Dengan gunakan gin keng ih song ho anwi. Ia berloncatan sampai tiga kali untuk menghindari serangan berantai dari Hao Feng. Hao Feng cerdik sekali. Ia biarkan saja si nona berlincahan kian kemari, namun goloknya yang sebelah atas tetap menekan rat-rat pedang nona itu supaya jangan sempat ditarik pulang. Ia terus bolang-balingkan goloknya membabat kaki. Untuk menghindar terpaksa yak BWE berloncatan terus dan karena terus menerus berloncatan itu, napasnya tersengal-sengal, tubuhnya mandi keringat.